Jumlah korban luka akibat perisolakan bom di gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan bertambah. Dilaporkan, korban bertambah menjadi 20 orang. Para korban yang mengalami luka ringan ataupun luka berat dirawat di sejumlah rumah sakit di Makassar. Perisolakan bom ini terjadi pada minggu 28 Maret sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Awalnya, sempat dilaporkan jumlah korban luka mencapai 14 orang. Namun, kini bertambah 6 orang, sehingga total menjadi 20 orang. Di kutip Petribuntimur.com, para korban luka dirawat di rumah sakit Stella Maris, rumah sakit Bayangkara, dan rumah sakit Siloam. Kapol Dalsulawesi Selatan, Irjen Paul Merdisha mengatakan, para korban mengalami luka ringan ataupun berat. Untuk korban luka ringan menjalani rawat jalan dan diperbolehkan pulang. Sedangkan korban yang mengalami luka berat masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sebelumnya, Kedif Humas Mabes Polri Irjen Paul Argo Yuwono mengungkapkan, para korban mengalami luka di bagian leher, dada, muka, tangan, dan kaki. Argo juga menyebut pihak Diansus 88 langsung datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Pihak tim Inavis dan pus lapor juga menyusur lokasi untuk mendapatkan sejumlah benda yang berkaitan dengan peristiwa, termasuk potongan tubuh manusia yang diduga milik pelaku membunuh diri. Hingga kini polisi masih menyelidiki jaringan teroris yang terkait dengan aksi ledakan ini. Dan juga yang kedua bahwa ada korban yang dari pihak sekuriti gereja dan kemudian dari pihak jamaah ya. Jadi ada yang saat ini tiga orang itu di kromasi Kestela Maris di Makassar. Dan rata-rata adalah luka bagian leher, dada, muka, tangan, dan kaki. Dan juga ada yang sekuriti ini, yang ada juga luka di bagian perut dan kepala. Dan yang ketiga, yang di Kestela Maris tadi, ada luka-luka leher, tangan, dan kaki. Tiga orang di Kestela Maris. Dan juga ada tujuh orang di rumah sakit akademis. Itu ada tujuh orang yang luka juga kena serpihan-serpihan. Ya luka di kaki, luka di petis, ya. Dan juga ada luka di paha yang ini sudah kita lakukan pengobatan. Dan yang berikutnya, ada empat orang di rumah sakit Pelamunia. Ada empat orang. Ini juga akibat serpihan. Ini juga ada yang mengenai pada paha. Juga ada mengenai pada petis. Juga ada... Pala mata kaki itu ada juga di situ. Yang kena serpihan-serpihan. Dan juga ada pada bagian muka. Jadi ada 14 ya, kurban. Artinya yang sekarang masih dalam perawatan. Yang sedang ditangani oleh dokter. Dan mudah-mudahan segera bisa kembali. Untuk yang sekesan dan keringan. Demikian informasi dalam Tribu News Update kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya. Hanya di kanal Youtube, tribunews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!